Intro Manchester City siap gelontar kembali 300 juta pound untuk pemain baru jika Pep Guardiola hengkang Manchester City berharap untuk pulih dari potensi kehilangan Pep Guardiola tahun depan dengan mengeluarkan sekitar 300 juta pound untuk pemain baru Ada keyakinan yang berkembang bahwa Pep Guardiola akan meninggalkan Manchester City saat kontraknya habis pada akhir musim ini Sementara juara Liga Premier itu masih berhasrat untuk mengikatnya dengan kontrak baru dan dilaporkan telah meminta jawaban sebelum Natal Para petinggi klub khawatir mereka harus terus bermain tanpanya Menurut The Mirror, manfaat dari kesuksesan luar biasa Guardiola selama 8 tahun di City memastikan klub akan memiliki dana besar untuk memasuki bursa transfer tahun depan Mereka telah menghasilkan laba besar di bursa transfer baru-baru ini Meraup 140 juta pound lebih banyak daripada yang mereka belanjakan di bursa transfer baru-baru ini Mereka berada dalam posisi keuangan yang baik sehubungan dengan aturan keuangan UEFA menimbang laba transfer dan pendapatan dari aliran komersial mereka Selain kemungkinan kepergian Guardiola, petinggi City juga harus berhadapan dengan kasus 115 tuntutan atas dugaan pelanggaran regulasi keuangan Liga Premier Yang berujung pada seruan agar klub terdegradasi atau diberi pengurangan poin besar Sementara kasus masih berlanjut, Guardiola berharap dapat membawa timnya meraih gelar Liga Premier lainnya Mereka akan menghadapi Brentford dalam pertandingan berikutnya pada tanggal 14 September Tampilan jadi beda banget dan Grealish kembali dipercaya Jauh berbeda dari racikan Gareth Southgate, Inggris polesan Lee Charsley kembali percayai Grealish dan beri kemenangan impresif atas Irlandia Inggris mengawali era baru mereka dibawa pelatih interim Lee Charsley dengan hasil gemilang Menghadapi Irlandia di laga pembuka fase grup Nations League, The Trillions menang meyakinkan 2-0 Di pertandingan ini, Charsley benar-benar mengubah wajah Inggris dari tampilan final Euro 2024 lalu Di mana ada 5 perubahan yang dilakukan sang bos interim Nama-nama seperti Kyle Walker, Lucas Shaw, John Seton, Phil Foden bahkan Jude Bellingham Ditepikan untuk memberi ruang di sebelas pertama bagi Trent Alexander-Arnold Harry Maguire, Anthony Gordon, Levy Colwell Dan yang paling menarik adalah kembalinya Grealish Semua tahu, Grealish ditinggalkan oleh Southgate di skuad pamungkas untuk perhelatan Euro 2024 lalu Di tangan Charsley, bintang Manchester City ini kembali dipercaya dan langsung tampil moncer Satu hal yang bikin Alan Searer ragu Halan akan patahkan rekor golnya Erling Halan kabarnya sebentar lagi akan mengalahkan Kevin De Bruyne sebagai pemain dengan gaji paling tinggi di Manchester City Kevin De Bruyne memang masih kokoh di puncak daftar pemain dengan gaji tertinggi di Manchester City Namun, sorotan kini tertuju pada penyerang mereka Erling Halan, yang kabarnya akan menandatangani kontrak baru Kesepakatan anyar ini tidak hanya mengikat Halan lebih lama di Etihad Stadium Tetapi juga mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia Menurut laporan Marca, kontrak baru ini berpotensi mengantarkan Halan pada pendapatan bersih sebesar 20,5 juta pound per musim Angka yang fantastis ini tentu saja sebanding dengan kontribusi luar biasanya bagi tim Kabar perpanjangan kontrak ini sekaligus menepis rumor kepindahan Halan ke Real Madrid yang sempat santer terdengar Keputusan Erling Halan untuk bertahan di Manchester City tentu menjadi kabar gembira bagi para fans The Citizens Kehadirannya telah membawa angin segar bagi tim Dalam dua musim terakhir, pemain berusia 24 tahun ini telah membuktikan diri sebagai mesin gol yang tak terhentikan dengan mencetak 97 gol dari 102 penampilan Kontribusinya sangat krusial dalam keberhasilan City meraih treble winners di musim pertamanya dan gelar juara Premier League di musim berikutnya Pep Guardiola pun pasti akan menyambut hangat perpanjangan kontrak Halan Pelatih asal Spanyol ini selalu memuji kemampuan dan dedikasi sang penyerang Kesepakatan baru ini semakin mengukuhkan posisi Halan sebagai pilar penting dalam squad City Masih dongkol karena gagal tampil di Euro 2024, Grealish, musim panas terburuk dalam hidup saya Salah satu gelandang terbaik di Inggris, Jack Grealish Secara mengejutkan tidak masuk dalam squad Gareth Southgate di Euro 2024 lalu Grealish rupanya masih menyimpan rasa dongkol karena tidak dipanggil membela timnas Inggris pada Euro 2024 yang digelar pada musim lalu Grealish pun dipanggil kembali setelah dicoret Gareth Southgate di Euro 2024 Pemain Manchester City tersebut kembali membela The Trillions seusai Inggris dilatih Lee Charsley, pelatih sementara Sekitar 55 hari sejak kekalahan dari Spanyol di final Euro 2024 Inggris memulai UEFA Nations League di bawah rezim baru menyusul kepergian Gareth Southgate Pelatih sementara Lee Charsley membuat awal yang mengesankan di Stadion Aviva setelah gol babak pertama dari Declan Rice dan Jack Grealish Sejujurnya, itu mungkin salah satu musim panas terburuk dalam hidup saya Anda tidak bisa tidak melihat semua yang terjadi di depan Anda Tidak ada perasaan yang lebih baik daripada bermain untuk Inggris, terutama dalam pertandingan seperti ini Terima kasih telah menonton!